Karena itu kami membuka ruang yang seluas-luasnya bagi kemungkinan-kemungkinan kerjasama dengan institusi apapun di tanah air ini baik di internal lembaga kementerian dan negara maupun ormas-ormas, komunitas-komunitas, pusat-pusat studi, kajian dan seterusnya yang berkolaborasi, menggali dan mencoba menggumikan nilai Pancasila di sejumlah ruang kehidupan tanah air. Selamat sore, ini dengan Bapak Muhammad Sabri, beliau adalah salah satu direktur di BPIP, Badan Pengkajian Badan Pembinaan Idului Pancasila. Nah, teman-teman barangkali nanti kita akan bisa bekerjasama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pembinaan ideologi Pancasila di masyarakat kita. Untuk itu kita akan mendengarkan kemungkinan-kemungkinan itu yang akan disampaikan Pak Sabri. Silahkan Pak Sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Nama saya Muhammad Sabri, Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan Idului Pancasila pada Badan Pembinaan Idului Pancasila. Pada kesempatan kali ini, terima kasih ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan BPIP. Pertama, bahwa secara institusional BPIP ini berdiri pada tahun 2018 berdasarkan PR Press No. 7 tahun 2018. Yang salah satu tugasnya adalah membantu Bapak Presiden dalam hal ini untuk melakukan pembinaan Idului Pancasila, baik dalam konteks penyusunan garis-garis besar, penyusunan arah kebijakan pembinaan Idului Pancasila, kemudian diklat maupun sosialisasi dan pembinaan Idului Pancasila di tanah air. BPIP ini berhikmat kepada bangsa dan negara menyusul adanya fenomena bahwa kita sebagai bangsa pelan-pelan ataupun secara tersistematis mengalami penggerusan terkait dengan Idului Pancasila. Sehingga diharapkan dengan hadirnya BPIP ini bisa mengkonsolidasi jumlah kekuatan yang ada di bangsa ini untuk melakukan pembinaan sal bersama-sama. Secara institusi kami memiliki lima kedeputian di bawah kepala dan wakil kepala dan tentunya Dewan Pengarah yang dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Dewan Pengarah. Kedeputian pertama itu adalah jaringan sosialisasi dan kerjasama lembaga, yang kedua deputi advokasi dan hukum, yang ketiga deputi pengkajian dan materi, yang keempat deputi diklat, pendekatan dan pelatihan, dan kelima deputi monitoring dan evaluasi. Nah terkait dengan itu kerjasama ini kami buka seluas-luasnya karena pada intinya bahwa dalam pandangan BPIP, pemindai LW Pancasila ini bukan hanya tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab pemerintah, apalagi bukan tanggung jawab BPIP, tapi tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan juga falsafah hidup bangsa. Karena itu kami membuka ruang yang seluas-luasnya bagi kemungkinan-kemungkinan kerjasama dengan institusi apapun di tanah air ini, baik di internal lembaga kementerian dan negara, maupun ormas-ormas, komunitas-komunitas, pusat-pusat studi, kajian, dan seterusnya yang berkolaborasi, menggali, dan mencoba mempunyikan nilai di Pancasila di sejumlah ruang kehidupan tanah air. Saya kira demikian informasi awalnya, terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Terima kasih sekali Pak Sabri, dan kita nanti akan mencoba untuk menggali lebih banyak lagi, dan kerjasama mudah-mudahan nanti dengan teman-teman di DERA, khususnya nanti di Cilacat, dan barangkali kita akan bawa ke tinja nasional melalui Betanesia. Betanesia dan di Cilacat juga ada sebuah komunitas yang kita namai gerda bercahaya. Kemudian dari dua organisasi, itu nanti kita bisa bersinergi dengan BPIB, pusat ini ya, dan nanti bisa memberikan warna kepada masyarakat, dan memberikan pencerahan kepada sejenak masyarakat dan di bangsa Indonesia. Terima kasih dan selamat sore teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.